Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Bus dan sebelum saya lakukan perbincangan bersama Anil yang sudah tersambung melalui video conference ada beberapa data menarik yang kita akan cermati diantaranya adalah ada data mengenai PDB Taiwan, kemudian juga ada IHK Vietnam dan juga ada IHK Jerman dan juga pidato anggota FOMC Amerika Serikat, Bullard dan juga pidato anggota FOMC Amerika Serikat, Williams dan kalau dilihat dari agenda ambiten untuk hari ini diantaranya adalah CASS dan juga Maya ini akan menggelar RUPS, sementara itu untuk PGLI dan Toto ini akan menggelar KUM Dividend Tunai Interim sementara itu Unilever juga akan melakukan hal yang sama sementara itu ada Avia akan melakukan X Dividend Tunai Interim dan BNBA akan melakukan KUM HM ETD dan LTLS akan melakukan Pembayaran Dividend Tunai dan SGRO melakukan Pembayaran Dividend Tunai Ya, pemirsa untuk membahas sentimen apa saja yang akan mengaruhi pergerakan dari bursa dalam negeri sudah tersambung melalui video conference ada Mas Praska Putrantio, CEO dari advisor.com Selamat pagi Mas Praska Ya, selamat pagi Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus Mas Praska, semoga kita sehat selalu ya Oke, bicara mengenai beberapa sentimen yang nampaknya ini menjadi fokus dari pelaku pasar salah satunya adalah aksi demonstrasi dari masyarakat China yang kemudian mereka cukup jengah terkait dengan kebijakan Zero Covid yang diterapkan oleh pemerintah begitu bahkan demonya terekskalasi ke sebuah level yang cukup ekstrim masyarakat banyak kemudian menuntut Xi Jinping untuk turun ini berimplikasi kepada pergerakan ataupun mungkin aksi jual di bursa Asia sejauh mana ini perlu kita antisipasi di dalam negeri Mas Praska Ya baik, kalau saya mati memang dampaknya kita tentu saja melihat kekhawatiran efek perlambatan dari ekonomi Tiongkok ya yang bisa berimbas pada ekonomi di negara Asia terutama di Asia Tenggara lebih lagi di Indonesia dimana kita melihat disini kan eksposur ekonomi Tiongkok ke negara ASEAN juga cukup besar ditambah juga punya anggil juga pada ekonomi global seperti itu karena kenapa? karena kalau kita lihat disini secara data ekonomi Tiongkok sendiri secara data angka pertumbuhan tahunan memang sempat kemarin mengalami peningkatan yang di atas ekspektasi dimana rilis data GDP Cina per Q3 atau year on year naik 3,9 dari konsensus 3,4 persen namun kalau kita lihat secara progresnya sehingga dengan pengetatan atau lockdown di China akibat loncengnya kasus COVID-19 yang mencapai 40.000 kasus per hari seperti itu jadi cukup tinggi sehingga cukup kuat pengetatan kembali yang tinggi itu membuat indeks manufaktur mereka dan juga sektor jasa kembali jatuh ya dimana indeks sektor jasa jatuh ke-48 sementara untuk indeks manufaktur mereka juga masih di level di bawah 50 di kisaran 48 sampai 49 nah ini yang memang menjadi kekhawatiran bagi investor karena di tengah ekonomi yang global yang bisa dikatakan sudah mendapatkan tantangan dari kebijakan moneter yang sekian ketat ya dari semua bank sentral negara di dunia ya karena tinggi inflasi ditambah lagi dengan sekarang menonjol ke kasus COVID-19 membuat ekonomi Tiongkok yang memang menjadi driver ekonomi di kawasan Asia ini juga berpakses mengalami perlambatan khususnya mungkin di Q4 ini seperti itu Oke, at the end of the day kebijakan Zero COVID-19 ini adalah juga untuk memikirkan masyarakat China as a whole begitu ya ketika kemudian memang betul-betul dapat realisasi sudah tidak ada lagi kasus COVID-19 di China ini juga akan memberikan implikasi terhadap roda perekonomian di sana tapi kemudian sekarang ada sebuah konsekuensi dari kebijakan Zero COVID-19 yang tentu saja pemerintah dari China sendiri menerapkan lockdown yang tidak berkesudahan begitu ya ini kalau misalnya kita lihat dari dampak-dampak yang ditimbulkan mana yang sebetulnya mungkin masih bisa diambil jalan tengah lah artinya masyarakatnya kemudian dapat menjadi lebih tenang tapi secara kebijakan pengendalian COVID-19 di China ini juga bisa tetap dilakukan Mas Praska Ya, baik. Kalau saya melihatnya memang sebenarnya jalan tengahnya adalah lebih ke arah vaksinasi masalah jadi terutama vaksinasi untuk bagi kaum melansia seperti itu karena memang loncengnya kasus COVID-19 ini COVID ya, di Tiongkok ini agak cukup kontrarian yang di tengah negara-negara yang justru sudah cukup bahkan sudah sangat-sangat longgar dan sendirian membebaskan ya aktivitas masyarakat itu seperti kondisi sebelum terjadinya pandemi karena memang sudah dilakukan vaksinasi dan juga sudah berapa kali tahapan vaksinasi sehingga membuat kekebalan atau imunitas secara masa itu dianggap sudah tercapai seperti itu ini yang menurut saya seharusnya bisa dilakukan untuk meredam kekhawatiran investor bahwa perlambatan ekonomi Tiongkok ini bisa berdampak kemana-mana khususnya di harga komunitas apalagi komunitas energi ya seperti minyak mentah seperti itu baik, oke tapi di pagi hari ini bursa Asia dibuka cukup mix begitu sejauh mana Anda melihat ini menjadi sebagai sebuah reaksi yang nampaknya ditunjukkan oleh pelaku pasar khususnya di regional Asia mengingat mungkin secara proyeksi ya akan cukup kembali tenang lah apa yang kemudian terjadi di China halo Mas Praska halo ya halo ya bursa Asia suara saya terdengar dengan jelas ya cukup jelas ya terdengar jelas ya kalau kita lihat dari pembukaan bursa Asia di pagi hari ini yang cukup mix bagaimana Anda melihat ini Mas Praska apakah kemudian bursa Asia sudah cukup tenang menyikapi apa yang terjadi di China sendiri baik ya kalau saya pantau memang pergerakan bursa Asia relatif sudah agak meredah ya kekhawatiran karena memang disini sebenarnya yang jadi sultan adalah lebih bagaimana ekonomi global ini sedang menghadapi tantangan kepada inflasi yang kembali masih tinggi ya meskipun sudah agak melambat namun perlambatannya kan belum cukup signifikan seperti kenaikannya di beberapa bulan lalu jadi tantangan pada kebijakan kematian yang ketat dan juga bagaimana ekonomi ini bisa tetap tumbuh di tengah ancaman stakflasi jadi kasus COVID ini di Tiongkok ini memang tinggal melihat bagaimana investor melihat bagaimana ekonomi Tiongkok ini nanti rilis data paling tidak di bulan November ini sekaligus nanti di tengah Desember relatif terhadap dampak yang sudah pemerintah Tiongkok lakukan berupa kebijakan lockdown yang ketat tersebut dan dimana ya menurut saya sebenarnya pasar agak sedikit lebih mengenyampingkan ya karena pasarnya lebih menyoroti bagaimana sikap The Fed sendiri yang justru masih dikhawatirkan akan tetap agresif menaikkan suku bunga acuan meskipun laju inflasinya sudah mulai melambat dari level 7,7% baik, tidak hanya bursa siang dilanda sejual tapi bursa Amerika dan juga Eropa begitu terkait dengan pergerakan ataupun mungkin sentiment pasar mengenai saham berbasis energi begitu nah secara implikasi ke domestik apa proyeksi Anda untuk saham-saham berbasis energi? ya kalau saya melihat di sini saham-saham berbasis energi ya seperti minyak mentah ya ini memang kadang komunitas sendiri sudah mengalami penurunan cukup dalam ya secara mantu dia sendiri jatuh sekitar 11% ya di ke level 76,48 berbarat ya untuk minyak mentah light switch ya seperti itu dan memang ini menurut saya meskipun indeks dolar mulai lemah namun karena tadi ya ekspektasi penurunan dari permintaan di Tiongkok tersebut akibat tinggi rencana lockdown tersebut ini yang memang atau kebijakan lockdown tersebut ini yang membuat kekhawatiran pasar terhadap penurunan demand di kebiasaan energi tersebut nah untuk saham-sahamnya kalau saya lihat memang di sini tampaknya sudah cenderung juga mengalami apa namanya dampak ya dari penurunan harga komunitas tersebut seperti saham Medco kemudian kalau kita lihat di sini juga ada saham Elusa ya Elusa juga mengalami koneksi yang cukup tajam baik salah satu perusahaan terbuka lah ya di Amerika Serikat yang kemudian cukup terpukul akibat kebijakan Zero Covid di China adalah Apple yang kemudian ini mengalami penurunan dan juga ada sebuah kesempatan untuk jualan dengan angka yang tinggi pada saat Black Friday kemarin ini terlewatkan gara-gara secara suplai untuk produk-produk iPhone di pasar Amerika Serikat ini ini tersendat lah ya bagaimana Anda melihat ini dan bagaimana sebetulnya apa yang kemudian terjadi di China ini akan mempengaruhi volume ataupun hubungan dagang antara Indonesia dan juga China at least selama kemudian keadaan di sana memanas Mas Praska ya tentu saja kalau kita lihat disini memang dampaknya tentu saja berpengaruh pada sektor industri ya terutama sektor industri bagi perusahaan multinasional yang menempatkan ada tenaga kerja di Tiongkok untuk sisi produksinya seperti itu dan kalau kita lihat memang terkaitan antara Tiongkok dengan Indonesia secara ekonomi sendiri pun juga kalau kita lihat disini memang seharusnya tidak tidak signifikan karena kita lebih relate dengan ekonomi di ASEAN meskipun asesinya juga lebih dominan juga contoh ke arah Tiongkok tapi kalau saya amati disini dampaknya adalah lebih kepada dampak kesementara ya karena kenapa kita lihat disini yang lebih signifikan justru adalah lebih kepada kebijakan suku bunga cuan ya yang menjadi solutan karena saya mempengaruhi sekali bagaimana ekonomi bisa tetap sustain di tengah inflasi yang cukup tinggi seperti itu Baik, satu sentimen lagi yang cukup menarik terkait dengan penantian pidato Jerome Powell kami sini seputar suku bunga yang harusnya bisa jadi booster pasar jika kemudian benar-benar melambat dan kalau dilihat dari analisa beberapa pihak menyampaikan ataupun mungkin merekomendasikan sebaiknya The Fed tidak terlalu agresif lagi untuk menaikkan suku bunga acuannya begitu ya analisa dari Anda seperti apa Mas Proska? Ya baik, kalau saya melihatnya disini sebenarnya The Fed sendiri seharusnya tidak melanjutkan kenaikan suku bunga acuan di akhir tahun ini kenapa? karena secara data ekonomi sebenarnya indeks pandu faktor sebagai contoh ya untuk Amerika Serikat sudah mengalami penurunan sampai ke level 47 sementara servisnya ya juga PMI juga turun ke level 46 artinya sudah merosot sudah mulai indikasinya adalah mulai kontraksi secara ekonomi disana dan laju inflasi pun juga sudah menurun keempat bulan betul-betul ya sekarang 7,7 ya secara indikasi memang target target angka inflasinya memang saat ini masih jauh dari target sekitar 2% namun kalau kita lihat jika terus kembali dinaikkan maka tentu saja akan punya dampak yang cukup signifikan terhadap ekonomi khususnya di tahun 2023 yang dikhawatirkan bisa terjadi stakplasi karena suku bunga yang tinggi biaya pendaraan makahal sementara apa namanya bisa dikatakan ekonomi belum cukup pulih-pulih amat seperti itu oke di Kamis ini ini kemudian ada informasi terkait dengan diadakannya semacam seminar lah ya yang menghadirkan Jerome Paul disitu setidaknya akan terproyeksi lah kira-kira kebijakan The Fed nanti pada saat pertengahan Desember nanti begitu akan mengarah ke arah mana begitu ya setidaknya itu kemudian dapat dijadikan referensi untuk investor begitu oke baik terima kasih atas perhatian